hai 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 semuanya dengan Oji-Chang Story konnichiwa konnichiwa genki desu ka watiswa genki desu ya minasan wa do desu ka genki desu ne hehehe sehat juga ya semoga sehat selalu jaga kesehatan karena saat ini kesehatan yang paling utama buat kalian Oke kali ini menginfoin tentang apa hari ini Oji-Chang mau nginfoin tentang jadi pas kemarin itu reksa dan Ujjang dapatnya minus Tuna akhirnya Ujjang memutuskan untuk menarik beberapa dana yang yang ada di reksadana Ujjang, Ujjjang akan cari dulu reksadana Oh ya saat ini Ujjang melakukan reksadana pasar uang di Tokopedia yang di syariah, dan satu lagi adalah di nah, ini adalah dana yang masuk di investasinya, yang dilihatin keuntungannya sedikit banget ya, karena menurut Ucang ini lagi sedikit, jadi Ucang mau diambil saja, nah ini total investasi keseluruhannya segini, apa saja kita akan lihat di sini nah, ini adalah datanya, jadi untuk yang, oh ada dua ya, Ucang yang pertama adalah mandiri syariah dan satu lagi adalah silendra dan nakas, nah Ucang dana yang ada di sini, pengen dipindahin dulu ke bank BNI setelah itu, ketika sudah di BNI nanti Ucang akan masukkan ke sini, ya jadi yang ini ditambahin, nah Ucang rencananya mau ngambil sekitar ini saja, apa namanya 15 saja, untuk 15 dimasukkan ke situ, ya semoga saja lebih menguntungkan, ya makanya Ucang akan ambil sekitar 15 15 juta, oke, nah caranya kayak gimana, caranya sebenarnya sangat gampang lihatin di sini, ya di bagian ini, oh sorry, ini ya tinggal masukkan saja ke jual reksadana, ya Ucang akan klik di bagian ini nah selanjutnya kan ada beberapa tuh ada dua, ya lihatin di bagian sini dengan yang di sini, nah karena Ucang mau ngambilnya adalah yang di sini, berarti ini yang akan di klik, oke Ucang akan ngasih dulu, klik di sini, dan Ucang akan ambil dananya sekitar 15 oke, dan ini di sini nah ketika sudah selesai, lihatin dana penjualan akan masuk ke saldo tokopedia, Ucang akan masukkan ke jual reksadana masukkan ke sini nah, lihatin 15 juta kan, nah kita akan cek dulu kirim kode verifikasi dulu Ucang akan mintanya ke Whatsapp saja oke, pesan Whatsapp, nah udah ada masuknya, bentar, Ucang akan tutup dulu ya, oke Ucang tadi barusan memasukkan nomornya, nah lihatin sudah ya, hasil penjualan sedang diproses, jadi Ucang tinggal menunggu saja, lihatin ya 15 juta, nanti kita lihat di bagian sini udah masuk atau belum, biasanya sih nunggu sih, dalam itu nunggu tuh nggak lama ya, gitu, gila aja nunggu, tapi di sini lihatin udah berkurang ya, di sini nilainya udah berkurang nih lihat ya, segini ya, sudah berkurang dan, kita akan cek coba, lihatin no, lihatin, udah berkurang kan di sini 2,27 ya itu Ucang akan masukkan untuk dananya ke yang investasi yang ini nih yang, eh bentar, mana nih ini di sini ya tapi nunggu dulu, oke bentar warnanya kayaknya bagus yang lain kali ya, warna hijau coba, oke kita akan coba dulu, balik lagi hmm, oh halaman utama oh, bentar di keluar dulu ya, bisa keluar aja deh dikeluarin sekalian masuk ke Tokopedia lagi terus klik yang reksadana disini reksadana mau masih ukur coba cek dulu eh, akun nih, lihatin nanti di bagian sini dana akan masuk ke sini ya, dana akan masuk ke sini nih tapi saat ini dana-nya masih belum ada mungkin biasanya sih nunggu sih sekitar beberapa menit ya, jangan khawatir gak akan lama gak akan sampai harian kayak gitu ya sojang sih biasanya kurang dari 5 sampai 10 menitan udah nyampe kok jangan khawatir ya oke, kita coba di skip dulu oke karena ini masih belum datang kita tunggu beberapa menit ya oke, jangan off dulu bye-bye hai guys balik lagi nah, tadi Ujusang baru menunggu kan beberapa menit paling sekitar 5 sampai 10 menit ya, tadi Ujusang tungguin dan Alhamdulillah dananya sudah datang ini, sini dan kalau udah datang gampang Ujusang tinggal tarik datanya ke Bank BNI Ujusang ya jadi Ujusang akan masukkan datanya lihatin disini kan klik saja di bagian saldo nah, kalau udah disini nanti tinggal tarik saldo informasi layanan bergantung pada jadwal proses kerja bank ini berbanding tukung layanan bang nasabah bang mengerti hmm Ujusang masukin semua aja deh sekalian ya masukin semua aja jadi nanti kosong nah Ujusang nanti dikirimnya kemana ke bank mandiri kenapa karena emang bank mandiri Ujusang bank BNI ada disini tarik saldo nanti masukkan ke pin Tokopedia oke Ujusang tutup dulu bentar ya oke tadi barusan nah langsung akan ada seperti ini ya penarikanmu sedang diproses penarikanmu sedang diproses harap tunggu maksimal 1x24 jam ya agak lama juga ya tapi jangan khawatir biasanya sih gak nyampe segitu juga kok ya tapi Ujusang disini transaksinya karena maghrib kira-kira lama gak ya kita tunggu lagi dulu ya hai guys semuanya lagi dengan Ujusang story jadi gimana lanjutin lagi ya yang tadi jadi liatin BNI Ujusang tadi udah cek dan ternyata dananya udah masukin 16 juta sekian jadi Ujusang nanti akan transfer lagi sekitar 15-an jadi Ujusang masukkan ke 15 ya dan caranya adalah seperti apa pertama kita buka dulu atau bikin transaksi dulu di Tokopedia Ujusang buka transaksi di Tokopedia disini dan klik yang reksadana hmm kok gak keluar biasanya ada langsung optionnya ya kita akan lihat dulu seperti apa teng 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 tuh sebenernya gak begitu bagus coba lagi reksadana ini kok masih kagak bisa ya kenapa ya hmm cepat bentar ke sini sorry latihan cuma pake os dalem doang habis pelang kerja kok masih ada semisih kayak gini oh ada nih klik reksadana oke ini sudah ada dan kita tinggal beli saja Ujusang akan klik di bagian sini beli reksadana ya di klik bagian satunya klik beli reksadana Ujusang tadi mau beli apa maunya adalah yang salendra klik bagian bawah beli reksadana tadi kan Ujusang mau rencana kan 15 jadi masukin aja 15 segini ya oke dan Ujusang gak punya promo coba di cek ada promo gak ada ini aja langsung masukin aja oke sudah oke di Ovo nya Ujusang matikan Ujusang pake BND virtual 15 15 cek dulu mastiin belinya apa aja ini tagihannya ya 15 oke masukin bayar nah nanti ketika udah bayar disini Ujusang tinggal masuk lagi ke bank BNI untuk membayarkannya ya Ujusang akan balik lagi ke BNI disini klik transfer saya itu virtual account billing nah namanya Ujusang udah kasih nama Tokpedia selanjut Ujusang udah masukkan passwordnya tadi dan tinggal lanjut saja mastiin oke akhirnya sudah berhasil nah kalau berhasil seperti ini kita kemana lagi ke Tokpedia lagi mastiin lah ya nanti udah masuk atau belum ya kita akan cek dashboard reksadana oke lihatin jumlahnya 49 lagi kan nah tapi kita akan lihat di bagian investasi aktifnya berapa 27 nah lihatin ada 27 dengan 21 jadi berbeda nih dengan yang ini oke jadi gampang banget kan caranya oke itu adalah cara Ujusang ya dalam bertransak ya dibilang besar sih gak juga ya dapatnya ya tapi lumayan lah gitu daripada kalau misalnya kalian ada bisnis sih bisa melakukan bisnis tapi ketika Ujusang saat ini belum ada bisnis yaudah ditabung saja gitu investasi seperti ini oke semoga informasi ini bermanfaat minasang bye-bye sayonara assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax